Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengumumkan formasi tim pemenangan terbarunya. Nama pengurus baru itu diumumkan pada solasat 21 November. Pasangan Amin mengumumkan hingga 700 nama baru yang masuk dalam tim nasional Anies Muhaimin atau tim Nas Amin. Anies menjelaskan bahwa ratusan nama tersebut diisi oleh perwakilan partai politik pendukung dan lapisan kelompok masyarakat. Dari ratusan nama yang diumumkan, terdapat mantan gubernur DKI Jakarta, Suti Yoso. Selain itu, terdapat beberapa nama tokoh yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tercatat ada tiga mantan pimpinan KPK yang masuk dalam formasi Dewan Pakar Tim Nas Amin. Mereka adalah Tony Saud Situmorang, Abraham Samad, dan Bambang Wijoyanto. Bergabungnya ratusan tokoh nasional di Tim Nas Amin, utamanya tiga mantan pimpinan KPK itu, membuat Cahimin optimis. Hal itu karena mereka memiliki rekam jejak baik saat bertugas di KPK. Cahimin optimis dengan bergabungnya banyak tokoh nasional, Amin bisa menangi Pilpres. Cahimin juga mengungkap bahwa masih ada beberapa purnawirawan TNI yang akan merapat ke Tim Nas Amin.